Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh maafsi dibanding aku di mana mereka arguments terbatas berarti치를 aku maafiat huwu kamu melekan ber отпis Ustadzah al-Fatihah ke-40 di kantor Anda akan memandu secara dua orang Anda akan mengingatkan kekuasaan Anda akan menempat kekuasaan Anda akan mengangkat kekuasaan Anda akan menampilkan pendapatan Anda akan memakan kekuasaan Anda akan jadi merasa Anda akan menempatkan kekuasaan pemerintahnya, sama rohnya, sama kata amir banget, ngomongkongnya dan luwamah lah nafsu sangat banget tukang protes di dalam kata umum, luwamun itu tidak bisa di sifat ngomongkong banget protesnya orang yang nyongkong ada orang yang berada di musuh dibanding nafsu ini sifatnya nafsu ini banget mau ngomongkongnya nafsu ini banget agak protesnya maka umumungkong ksataman yang paling nyari, aku rangerti supaman saya rangerti supaman nafsa huwinga wadwen man, nafsa huwinga wadwen man, kau eng nafsu ini maka langsung gue ujian karena alamat yang mengerti pengiraan itu ramai menakutkan kemudian yang paling kebutuhan pokoknya kalian pengeran tapi yang mengerti nyongkok nyongkok sangat yakin nyongkok nak ono barang penting liani Allah Hai singwih parah kisah nulungin itu berarti orang-orang diopo diwau bulak-balik luamater Hai nachor ilmu hakikat itu ngitungnya dengan barang nak kadung wujul tibu tidak ada pikiran Hai mulai sementeng wujud cek global ini maling ngurungan Hai hikmah Tenggene kita menikmati mananya ilmu hati-hikmah itu jauh timur hikmah itu ilmu jadu akhir-akhir itu mulai kulit-kulit dimas kanjeng kok jadi gaya kemana nih hikmah itu ilmu hikmah itu maknanya itu atif bail puluh berarti ahli hikmah berarti ahli cokteri hati nanti santri-santri lahya agak yang bidul kaya kemana kaya kebailulah hikmah itu gimana kaya kebailulah nanti udah mulai rata lu syukur kemudian ada ke geris gunung itu kemudian ada gunung kalau ngurung keris ke gunung buddhah suatu mulai terakar rindu atau rindu aku senang, dan aku berarti aku lorah iswa, aku malah senang kayak gendeng tapi aku jari aku ilmu apa? Fikmah Fikmah itu ilmu yang jadi tambah hati setan itu cara ini itu barang uji-wujudnya nah itu ujud, terus agak penting agak penting, kadang yang aku sepele itu barang yang sangat penting jadi Allah SWT ini sangat penting misalnya aku liwat jembatan yang kokoh misalnya jembatan yang tempel misalnya antara 5 mobil yang yuk-yuk terus mobilnya bisa liwat mesti pikiran pertama aku bisa liwat tapi mobilnya canggih gara-gara mobil wanyar normal aku bisa liwat aku mau aku jadi orang yang di jembatan wah asam, ini gak ngerap masih mobilnya nyanyar, masih Alphard jembatannya jebrol ya itu gara-gara mobil aku bisa liwat berhubungin dengan mobil jembatan yang dia liwat mobilnya itu gampang karena itu gampang setan itu mau ngakal-ngakal itu aku bisa katut saking goblokin aku mau ngakal itu aku mau ngakal itu aku mau ngakal itu aku mau ngakal itu aku lagi seneng jauh itu sama yang raih seurup sama raih seurup sama raih seurup jaman cahiku mengenal saya itu masih sures tapi baru saja kembali jaman kecil di banyu bahagia di banyu bahagia untuk cahiku cahiku wujud kapan karena di kesen itu kan goblok untuk cahiku yang dikenal oksigen paham jadi kalau misalnya kalau pulang pulang santri ini kalau saya tanpa pulang berbohon jadi saya seneng tanpa pulang itu saya tanpa kalau orang yang makrifat gila juga pengiran ngutus pulang terus pengiran menemukan saya dalam keadaan pulang pun kalau syukur ya saya ngaji sidi, saya turu, saya paham, saya orang orang yang ngaji, terus pengiran, jadi pengiran mereka pulang pulang, berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah, maka saya makhluk-makhluk disini ngarep gue ini, beneran pokoknya, barna wajib, om rajin lah semuanya kabur ulama, seneng pulang, dia seneng santri santriku banyak, tapi orang seneng santri dia seneng pulang jadi tidak saya di ekonomi, mau di manajemen, ke bagian dagang ini, ke bagian dagang ini nanti raya ini rupanya santri jadi mau berapa, kalau malam peterdagang kalau orang yang bisa mencetak, kalau orang yang mau beroperasi tapi orang malah kering, kering, ngomong, yang lumayan belum itu jenis seneng santri, saya seneng pulang kalau mau pulang, aku seneng pulang, aku seneng pulang, kalau aku seneng santri kalau santri itu tidak nah kecuali kayak seneng ulang, senengnya santri bergokonco ngaji itu lagi halal, lagi halal karena orang itu dierti dierti pengirahan itu paling penting bicara ini gampang, dilatih pula-pula balik, melatih diri seperti itu jadi, aku mau makan mesti karena ini sebuah itu penting aku mau sebuah, aku bisa makan tapi kalau aku sudah diguru atau jadi petang, atau jadi sistem tubuh pas makan, aku sudah diguru, aku tidak bisa makan kan tidak ada gunanya, ada nasi, tapi ada yang bisa diguru berarti siapa yang bisa makan, aku sudah diguru, sehat sehat mulai orang ulama itu itu berkhalifah, ayun Rasid ayun Rasid, ayun Rasid tapi itu ulama sama di sini, tapi ini orang-orang ulama itu ada, 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 ada ayun Rasid itu makan dengan, wakil dijamu makanan mewah semua ada kambing bakar, ada macam-macam terus si ulama tadi dipanggil kamu itu ulama yang saya hormati mohon ikut makan di sini, ini semua makanannya enak dari ulama tadi kalau orang nyanyi, orang-orang itu makanannya enak, ada yang repotnya, ada daging, ada di menu, semua selera anda ada yang masih enak, aku masih ada di situ, itu sehat kalau sekali-sekali aku waras yang wari makanannya enak, itu sehat atau menunai itu mewah misalnya menunai mewah, kira sehat tapi lagi di istifat jadi ulama di sini itu waras tenang, saya itu serah ulama waras itu rasu serah usum makan enak yang mereka menunai enak, lali sehat itu lah disesok tangis, mikir utang, mikir rote dunia itu berarti fakot asbaha mau ke teman-teman jadi seorang manusia khidon orang yang orang senang, Allah yang mengatasi aku mau kabih yang melebuni oke tangi turu, sempat mikir dunia berarti sah khidon Allah berarti kita nantang pengeran, nantang bendunia karena ajaran lu guyu benar-benar, nanti dia ngantil kulus seorang tangi turu, sebuah buju kenapa kok buju? seorang jamuk buju boleh cerita sampai buju mereka nanti sampai sempat fakot asbaha sahihiton Allah jadi orang tangi turu, kok susah perkorotinya berarti tidak nih bendunia yang Allah subhanahu dan kalau suon sangat saya tidak sama dengan aku, muridku kalau muridku tahu satu detik lah pokoknya tahu senang syukur-syukur sering disambang disin ada pengirahan orang orang bisa senang pengirahan kalau senangnya sampai sampai ngopi, ngopi rapopo kalau senangnya sampai kalau TV, kalau TV rapopo tapi harus ada gambar aku senangnya senang senang berkoro gambar orang berkoro pengirahan jadi itu sendiri kalau saya sering ini buatan sombong ini tak ada di sini saya seringnya saya ketemu kadang satu sewa nah waktu itu saya tidak ada alim tidak ada yang saya saya tidak ada alim dua itu haram saya nyawur utang mereka utangnya sekakean tetapnya orang cukup saya nyawur pokoknya itu saya ngopi dan saya apa yang saya senang dan saya tahu di delok pengirahan yang kerajaannya saya tahu senang pengirahan saya senang saya mengelit jadi senangnya mengenteni disuap penting tahu senang tahu ngopi tahu sembuyus pokoknya orang yang di dunia saya happy suatu sana pengirahan tako saya tahu senang jangan lupa kalau lalu lalu lupa 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 senang pergi ke orang itu saya isi teman ke orang tidak balik ada masalah tapi tapi susah saya isi pangeran pangeran salah kelola salah tata salah pilih misalnya susah saya mikir pengirahan saya pergi sugerukan melarat padahal sugerukan masalah itu pengirahan masalah masalah itu harus menikmati masalah itu harus menikmati di sini saya selesai sampai tahu senang semua bicara seperti yang masyarakat seperti yang yang masyarakat masyarakat nabi ketemu adik anas anas bin malik di adik jadi umar umar nabi nanti di lanteng anas umar itu pas bulanan manu itu orang itu kira-kira manu bedat nuker itu manu cili mati itu wangi adik anas tiap ketemu nabi sedewasa kita kabar manu ambi ya umar ma faalan nuker umar syuruh tiap nabi ketemu ya umar ma faalan nuker nabi sering diakini imam huzali beliau sering mengutip hadis inna min khiyari umati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah semoga umatku yang ngapik termasuk umatku pilihanku umatku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah nak huyu buhantar bantar berkos sangking yakini jembari rahmat Allah jadi itu bener oh banter bener yang kedua saya kira bener waya beku nasiran min kawfi adabi nah nangis sudah perkaran di seksane Allah jadi tidak dalu sung keman pengirah nangis seling dusan jadi ngarap pengirah nangis biasa yang ceria mergoh aku sering nangis kesane aku ngeluh mbak kodok kodok nah dwi angguyuh malah perlu dobat nanti nabi aku sepinter sepinter banget dwi angguyuh waya buku nasiran min kawfi adati dwi angguyuh mergoh dia adabi apa dwi angguyuh malah ini penting kalau aturakan karena dawe ibn abbas ketika santri-santri nangguyuh terus ada yang protes karena kasrat tuduh tumitul kolba kalau nangguyuh kakeyan itu marah hati mati itu nangguyuh nangguyuh umurid dunia tapi nangguyuh itu mergoh puas aturannya Allah ini malah didiwali ini masyur nabi nanti khutbah mimbari ini kan sangking kayu yang buat mimbar saniki mimbari nabi samband bersokan medin itu kan kecil sekali ini ketika mensifati Allah sangking seneng nabi itu jadi nabi goyang goyang yaminan washimalan konyritan dunia kumaya pengiran soban langit sang minit nabi nabi nyantok langit di depan kekuasaan Allah 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 nabi yatama yatama yaminan washimalan sampai senesaf awal masih ibn marjir tanik udah mulai mundur waj gak rupa berkorok sahabat itu anak kacau nabi sampai hatta aku lah lay tahu sakitun di rasul lillahi terus terus mimbar ini di pengheran rasa seneng orang nyifati Allah kok dingin orang nyifati dua semangat nyifati pengheran dingin wah enak mobil sehari baru habis sehari baru nyifati wa'ikum rocoh nyifati pengheran kok dingin itu kan geblek karena aku yakin sampe jadi wali wabud caranya gaya itu seketara orang wali seketara misalnya nyifati semangat nyifati Allah dingin nah wali orang nyifati hukum Allah semangat semangat sangking semangat nabi nanti goyang goyang sampai sahabat sinisof awal menik asa kitun huwabi rasulillah jangan jangan mimpari nanti rugur nanti rubah nabi goyang naman nah mimpari kan kok 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 tipe kayak apa gak masalah ini penting aku latur aku makanya masjid ada seorang mubalek di medjid zaman si dina ali jadi amir mu'minin kufah si dina ali satu-satunya amir mu'minin yang gak tempat di medinah tapi di kufah makanya iraq itu terus banyak islam itu ada seorang mubalek di medjid ceritanya yang rokok yang rokok yang rokok yang rokok yang rokok ceritanya seru dosak yang rokok dosak yang rokok di parani di parani leren leren oleh mubid aduh atas jizu anwas si makhluk yang nifati padahal makhluk itu keger itu nifati yang keger itu nifati sehingga merokok mesti nifati merokok kok ngantip dua saat yang selolos yang dah saat itu pengairan rokok tetap makhluk nifati makhluk keger artinya kita ini biasa saja melihat rakyat melebu melebu sampai metu terus 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 biasa karena neraka saya tidak berdiri sekali kali ngajib orang hal saya berdiri merokok panas itu kerasan semua terus merokok hebat yang disen semua neraka itu punya sandi yang insyaallah kita selam kita semua ini gak masalah masuk neraka dan itu 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 yakin itu beda banget pengeran itu ngilani kita selamat itu kalah sofa semua kalah terus kalah laut alam gunah terus malah pas latar wun al-jahim pas ilmu dan ilm al-jahim pas wayah latar wun al-jahim terus wayah berbun apa neraka begini maksud saya ingat saya saya yakin saya ada nabi neraka singkoyok ngonodah sati kalau balik ini malik neraka singkoyok ngonodah sati jare ini bisa ngobong dan neraka kulama nadijat juluduhum baddallahum juludah nabi roha liadzukul atas kulit sisat diganti menai pun kuwabew liadzukul atas seluruh neraka tapi ini kan di tiang kafir tiang mu'min singkoyok disifati nabi wa inna narolam takkul atas sujud jadi diiman raro cara lelah pokok diiman neraka raiso mangan atas sujud usw diiman bener sedina lelah lelah nyifat nabi gering orang nabi rawani mangan as aros misalnya misalkan raiso bayang kecemplung jebule baduk kurang tobong nah raiso bayang dibukti dengan pengirang tobong pisan wong anak yang daging abdibi aku lelah bayang nabi kora 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 sombong pengirang wong daging kawul anak sirap bayang nabi rasam lebuh bayang nabi lebu kabung donem donem lebuh ileng 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 bukhari muslim wa inna wa ta'ala harroman naro antak kula asar sujud sebagai riwayat wa inna naro lam tak kul asar sujud nabi rako yu raih somangan asaros lah terus imam nawawi imam nawawi sengarang masmuk mensarai asari sujud rata-rata terenjakan gaduk orang itu kalau sering sujud pasti ada alamat di gaduk sarok mulai disini ulama maknani alamat nur 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 sarok kula tapi misalnya orang sengireng ngireng ya lo meyakinkan di bangku harus gak meyakinkan itu tahu sujud orang rako nana ya atau rako lho jadi orang bergering musuh orang ngecak sujud dipetek orang apa dipetek maknanya orang orang rako 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 tidak artinya artinya gini apapun hebat rako kita yakin di sifat yang di sifat rako rako jadi rako 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 ashar rako ashar 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 dari umum ulama darah ini mubaduk di sebut quran si ma'um fi wujuh kan sebut wujuh wujuh itu ada ashar sujud bada terus dari imam nawawi wa'arju ayyaku nadalikasab ata adok kamawar dari mubaduk alhaktis mubaduk mubaduk jari imam nawawi mubaduk 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 syarat sujud nganggu nganggu mubaduk mubaduk epek epek loro dengkul loro kelapaan loro bahasa ini kan muda pitu padahal tidak pengirahan nilik misalnya kelapaan tangan kan tidak sujud tidak akan merokok engkau kan said ini jenis said ini ada kenapa mesti disini lengan lengan ini protes kusti epek-epek itu bisa sujud tanpa kelotopang betul fair nah epek-epek anyep anyep kalau panas ini penopang kan bisa panjang enggak gulu yang protes sudah tercakap misalnya ngusak kusti sujud dah si wantar gulu tapi ada hadisi ada hadisi merokok raduyan asar sujud apalah merokok raduyan itu dua iman asar sujud aduk asar sujud itu perilaku orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya mulai rasa korupsi rasa karena normal solat itu jadi asar itu bisa di koran kan dalam tradisi Allah itu kan sunat ada asiklah wanat tubuh makot damu amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar asar itu labet labet itu bekas bekas itu maknanya naneng perilaku itu sunnah petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ilayomin kiamah misalnya begini ini rumah saya misalnya di bapak apal quran terus mulang santri yang rati dua orang yang kiamah kiamah di pulang ikhlas serasa kompensasi akhirnya saya malu mulang serasa harap di kiamah kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok yang seneng aku tidak ikhlas meskipun Allah punya ikhlas tetap di rumah pengiran tapi sekali di asar baru ngaji ilmu kudus ngaji bayar berkul ini dipikiran kamu 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 tidak kamu terus panjang nah itu diikuti semua ulama riwayat bil-makna tuba liman mata wam tat ma'hu dunubu mesyur kitab-kitab tuba liman mata wam tat ma'hu dunubu bejowong mati saat mati mati juga dosa dosa mati dosa mati misalnya kita pergemuruan mati tapi itu aktif pendiri pengger lokalisasi itu mati tidak bisa dosa tapi mendirikan itu dosa terus ilayomil maksudnya mati tapi dosa mati mati jadi beja-beja mati sak dosanya mati tidak para pendiri tidak para mati ya sebalik yang pendiri pendiri itu makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya kalau tidak islam liberal tidak islam khusus tapi bukumu logika liberal tidak tulis tiap orang liberal bersanad sama buku anda padahal itu mati tapi dos tidak mati makanya rasa buku bahaya itu mati buku keliru mati buku itu tidak jadi faham itu termasuk wanak tubuh makod damu wah begitu juga yang barang apa misalnya kalau di tradisi ngaji sampai senang pengeran tanangan sampai tanam anak anak murid ya bodoh akan saya dapat ganjaran itu kan sama diulang dua kali oleh nabi man sana sunatan khasanatan yufallahu ajruwa wa ajruman amiladiyya ilayyumin kiyama tapi sama man sana sunatan sayatan faaliyywi siruh wa ajruman amiladiyya ilayyumin itu jeninya wanat tubuh ma koddamu wa asharam dosor itu ditulis lam sak bekasih amal apa itu ditulis lansak nah sekarang asari sujud itu yang mana pokoknya nabi ngertikan menarik uradiyan asari terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini uradiyan itu jajah apa min awal amri radiyan muka muka min awal amri radiyan jadi bareng rokok kue terus kue tau sujud mamu mustafa oh kesti tau sujud muten doyan kulam mriki wah bejau apa radiyan maknanya radiyan ngelek tapi doyan dicipi tapi dicipi itu orang menopin sekakian doso men rokok radiyan tapi dikelati terus tetap lorok tetap lorok tapi lumayan karena ada asaris ini adinu riwayah ya agama itu riwayah nabi ngentikan rokok lamangan asaro sujud itu itu yakin rokok lam tak asaro sujud gue biar caranya kita harus penting gue enggak enggak sujud yang pengerak sarifah sarifah yang sarifah Aisyah dikia dikirta kitab masyarakat dikirta ya Allah jika nanti saya masuk neraka makan neraka ini akan sama sebagai makhluk yang paling tidak sopan kalimat lain akan sateng di neraka neraka ini merokok rasopan kalimat lain lain dikirta 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 makhluk rasopan di pemerintah yang ada kalimat lain lain leluh kok dikirta pasti ini merokok wani kalimat sangking beliau yakin itu normal orang yang ada kalimat itu merokok radu yang merokok itu makhluk Allah itu hal kok bisa makhluk berbau hal kok doyan rasopan tapi problem kita adalah berstatus mu'min pas mati masalah normalnya setiap kita berbicara karena ini ada kalimat ada kalimat ada kalam dihati kalam setidak kalam makan kalam tidak berani ini penting kita harus percaya dengan logika logika riwayat yang tidak berbicara 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 merokok merokok makan asari sujud berbicara merokok berbicara saya merokok dasar di mergara di pengheran saya itu tidak berbicara orang orang yang tahu sujud raduyan selawase mulai awal apa raduyan raduyan ngelut tapi raduyan ngicipi kita bener ngicipi mah umur terbukti roto-roto yang udah mlebu tapi nanggicipi kan saya saya dilep saya raduyan kan raduyan saya dilep 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 karena saya yakin yang yakin kalau orang mungkin then entah kapan pun wajib dilep perkara ini orang dilep 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 bagian riwayat ekstrim bah Allah mengharamkan neraka mangan badan atau hati yang sijid saya suhu sijid yang tenang di nikmati nikmat terbaik anda adalah sejujud agar itu sejujud saya yakin saya akan fasek lah kadang santri tapi ujub faseknya terkenal saya akan fasek itu justru saya sangat suci fasek faseknya terkenal kalau diatur kalau orang liru kalau orang liru kalau orang liru tahu setelah kamu bilang faseknya terkenal ada di maklumat paham ya ya ini berdoa rasa anda berdoa itu biasa pilih-pilih ukurannya 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 tes-tesan orang-orang masyarakat tidak baik tidak tidak suci di falayas tadi khosyatan absohul tarhak jadi orang-orang masyarakat ada tes-tesan rukhkan suci itu pada zaman orang-orang rukhkan suci tidak ikhlas pas suci itu dia seperti belak terus kecengkak berarti merokok tapi orang-orang tahu suci ikhlas ikhlas ini buatan kecengkak dia sangat suci tetapi di tes suci kalau orang-orang yastati un suar tapi di tes suci kalau yastati un merokok tes-tesan itu di tes sujud ini gak mampu latihan mulai saya latihan peragaan sujud masalah peragaan terus pengencangan saya sholat itu yoga fungsi sujud jadi perada mengalir rodara aku ya sumpet apa yang aku yakin sholat itu pengira mesti hikmah tinggi termasuk hikmah kesehatan aku percaya fungsi sholat senam yoga tentang fungsi sholat pengarang penulis dari pembuluh darah ini 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 10 juta tapi aku ngalim pelang pelang ini berarti kita yakin barang keperintahan Allah mengandung hikmat dunia dan dari itu kita percaya tapi kita percaya sholat fungsinya senam yoga fungsinya kesehatan sholat fungsinya senam yoga diperagangan apa 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 pas diperagangan seminari bayar diperagangan diperagangan penelidikan diperagangan wah semua ngalim dia ngirit bingung khabar tapi setuju setuju diperagangan tidak tidak menyerang tidak masih main tapi seperti iman goblok sholat fungsinya seperti yoga kan seperti kita senam yoga mas kemudian khabar guna orang it menyerang lalu yang ada yang ada benar ketika yakin karena kadang-kadang saya ada lalu sesuatu sedang itu ada ilmu kemudian ada yang setiap saat lalu yang lalu itu setiap saat Masyur, menghentikan, makanya semua Toreko itu sanatnya di Siddin Ali Ya, Siddin Ali, Hasan Basri Habib Al-Ajami, terus sampai kita Dia itu masyur Menghentikan, andai kan nanti Di akhirat pun, saya Tidak tambah iman, juga gak tambah yakin Setelah nanti alam Semestinya dibuka Di akhirat, saya pun imannya gak akan Tambah, tetap, iman saya Stabil, kenapa gak tambah Karena logikanya Siddin Ali, fa'in ar-roba wahid Wa dunya biadillah, wa al-akhirah biadillah Ar-roba wahid So, ben, tren ini akhirat, podo Anar makhlukah, wal jannah ya makhlukah Wasiwawah makhluk Mudabar musakhor, trennya sama Ketika kita di dunia, Allah Kholik kita makhluk, Allah Musakhir yang ngatur kita, musakhor Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah, musakhir yang ngatur Neraka, musakhor, surga Musakhir Masih, malah, untuk menggabarannya Mutazila Yang dibuka-gabar Muta Zila, safa, itu gak mungkin Uang, nakwis ngamal, mati, aku finish Merga, nakwis, akhirat, aku finish Jadi, raso, orang, lebuk, nerugin, suarga Musakhir yang lebih berbur, raso, mati Mata, como Mutazila, harus lebih berbur, raso Masih, mati Alasannya secara konstitusi Uang, nakwis mati, amal itu anti Lu, itu bener, nakamal, anti Blok, goblok, mati, raso, amal Lakis mati, sholat, orang, cacilik Melayu tapi yang mereka lupa rohmati Allah berhasil amal kita tidak bisa mati setruk tidak bisa amal karena ini ngaji ulama dan ngerti ayo sama muridku yang kakarumput azila merokok lu yang ngamal mati tapi cacilik tapi yang rohmati Allah datang koti orang bakal ente laksa itu Allah yang akhirat itu pengirahan ayo apa Allah yang akhirat berhenti sifat kodirnya berhenti sifat roh matnya wani gitaran kafir makanya benar si dina li fain arroba dunya Allah warabal akhirat Allah arroba wakhir lah kok yang akhirat tambah imanem coba coba yang akhirat imanem rambun dari suarga makhluk bedanya apa zaman itu malah ini dinalit kan laki sifal rata mastad tuyakinan bak sebenarnya akhirat lah iman kurat tabah maksud kan standarnya masih sama pakem nya lama ini orang yakin syafa itu susah nya apa kita kita amal kita selesai tapi rahmatullah lah rahmatullah lah rahmatullah tetap abad gak bisa selesai maksudnya itu dia berkata Allah selesai terus nonton di pengirahan dia yakin nak rahmatullah bisa mengalahkan neraka ini masyur orang ulama kiyailah orang ulama alibadah 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 dan khusyuk ratau maksiyah melibu suarga takohi pengeran seorang melibu suarga kerana apa kerana ngamal kue ratau maksiyah ratau gang toat kue toat pirang tahun walang pulang tahun kue protes katanya suarga selawase kue 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 ngamal ngamal walang pulang tau suarganya walang pulang sing selawase rahmat ku nah ngamal terba terba luang mesti ngamal kue 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 coba kita pakai akal kalau surga itu karena amal kita kita ngamal berapa tahun paling walang pulang tahun walang pulang dikurangi ruhin masa puber pacaran terus disini misalnya terus tua tua khusus kadung utangnya kue orang kan bulet coba terus rumah rumah taruh buju anak pas tua khusus utangnya sekadung ngeke menyebabkan kakanggilan pengutangi buju utangnya utangnya anak pas sampai tenanan ibadah pas awak nyeri misalnya misalnya ke zaman nom ini bisa sujud metak tenan itu metak tidak bisa artinya walang puluh tahun dikurangi bercak bercak pokoknya kena perang tahun yang ngamal kira 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 pengiran orang tahun yang ini lebih warga modal lobo kalau orang mikir saya mahasiswa roto-roto seneng mendapat mutazila jadi alasannya cerdas logis masuk akal masuk akal tapi masih lama kalau sering dibantah kalau sekian sering dibantah kan gak lucu seorang sudah mati dapat amal dia kan sudah gak bisa amal kalau gak bisa amal ya terputus apanya tapi mas terputus saya untuk duit saya kerja saya misalnya untuk duit harus dikerja dari kuliah saya tidak kuliah sehingga orang tua kadang dikak orang tua orang tua duit sehingga aku hasil kerja tapi orang tidak ganti karena orang tidak kerja dikak misalnya kalau dirizki gajiku mati lupa rahmat Allah jembar ya itu sampai hutangnya kasus siap itu prestasimu untuk rahmat Allah jembar padahal konfensi mereka kesputusannya dibujuk semakmur sem gajinya tetap sem sampai hasil konfensi mereka tapi nyatanya doradi rafa kan sampai bu mereka rahmat Allah jembar enggak terima agar keadaan wali murid kadang enggak orang jelas enggak pernah enggak orang bisa akan jelas harus mesti jelas rahmat itu gak Nabi jenatnya ngantikan Meskipun jenengan pun demikian Kecuali saya dilingkupi rohmat Saat nanti Nabi yang jelas amal Maksum sangkau dosa waib Lebih bercak-bercak Kuber tahu, tangra nyawur tahu Meskipun jenengan Meskipun jenengan Pengajian meskipun Urunan dari orang kampung Sumpah, eh, meskipun jenengan 5 jenis yang dikembangkan Kok saya yakin halal Mau ngamalkan ini adik Meskipun jenengan meskipun Pengurus meskipun Pemurus meskipun jenengan Pemurus meskipun jenengan Tidak Maksudnya terlalu menangani masjid, misalnya amal yang nyumbang di masjid, itu masjid masjid jadi ada duit di masjid, di gombalik gombalik, kok gak masjid paham ya tapi orang-orang lelah, masjid eh, wamasolihi, termasuk yang terkait kemaslahatan masjid maka boleh dipakai gaji muadin, gaji imam gaji mubal, tapi ini rontok sekuler, bukan masjid rontok ini rontok, rontok, rontok tapi masjidnya kita ngerti, gak gaji kas meci itu terus door to door, geruang parani sepulau rontok, 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 rontok makanya gak ngomong, misalnya fatwaku, lakoni wai tapi jauh, bakas halal bakas haram, aku gak ketemu pengirahan, aku cinta ngejauh, tapi aku kedel aku sampai pengirahan, aku pengirahan rui api adi bangku, ue, tadi aku ue, masjid, sepian asa uri api kapudu itu gaya guinan kamu ga muka, si misap aku gak bapakku orang, suyahan asa uriak, guruni mam syafi'i ini, ini nenggone ikhya'i itu ramadhebil arba'ah, tapi ramadhebil khomsa ikhya'i itu merilis madab setelah madab empat itu, al-khamis madabu suyahan, aku, asa uriak, tapi ilahan aku indharut saya, tapi ini sudah habis karena gak mudah, gak di buku karena dia itu, kenapa kamu gak suka hisap ke bapak kamu bapakku, aku salah, aku jangan aku mulai cinta, aku sering salah itu dikeimangan, ini bapakku kadang aku salah itu dikeimangan nah, ternyata suyahan asa uri termasuk orang yang meriwatkan hadis suatu saat ada orang arogi itu tanya sama Nabi Rasulullah apakah setiap kita ini dihisap iya, kata Nabi setiap kita dihisap, terus lalu ketika Allah menghisap itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya ketika saya dihisap, yang ngisap Allah sendiri atau menyuruh Nabi jawab, lah, di nafsi Allah menghisap dengan diri wah, bagus lah kalau gitu bagus lah kalau gitu karena Allah itu karim Allah itu karim, karim itu zat yang terhormat yang bagus wong nak mulia itu musa wong do'ef itu disepur kan ya orang lucu wong kuat tak musa wong do'ef bagus lah itu tapi apa kata Nabi Mujib enak hubunglah wong yang seneng suaraku ya itu bagus lah kalau Allah sendiri yang menghisap fa'id nal karim idharu azalatan yakfuan karena wong yang ngeloma yang ngabi anak orang kesalahan itu anaknya kepengen nyebut kalau Allah itu karim terutama karim gak gampang sempurna dihisap di nafsi itu cocok lah kalau ya orangnya kalau kalau ketemu orang pek perkara duit gue salam template kembali oke sopah sulh masak tapi nak ketemu pengirahan kan sepaku surga aduh saya mau jadi jadi ngadupi pengirahan itu gampang yakinkan orang kok krono kita nyepelek gak sakit susunan kita jadi apa kan itu gampang ayahku yakin orang ini tak supuruh aku itu supuruh pengirahan gak gampang supuruh pengirahan karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah ya gampang betul memang nyatanya gampang saat ini sudah betul kita ini pasti gak kurang kebaikan gak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum itu biasa dalam hadis-hadis terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan wahabi dan salafi kita ditakwil apa enggak kalau kita mentakwil maknanya Allah senyum Allah tertawa Allah ridha karena kita gak boleh membayangkan Allah kayak mah kayak semacam-macam tapi nak coro tiang-tiang Ibnu Temiyah dan kelompoknya gak usah ditakwil bisa Allah wuyuh gengu cuma wuyuh rakoyok gitu Allah di tangan benci tangan tangannya rakoyok gitu jadi coro madhab salafi gak usah ditakwil tapi tetap tanzeh karena kalau ditakwil kesel nakwil ayo biasa mulang tafsir jalan lain ayo pera-pera langit matuyatun dilempet biyaminih ayo Allah biyaminih kira mana nih tangan-tengan jari mustahab wahabi berarti wahabi baru ya rapopo kira mana nih lubanya di koran ada lagi misalnya nabi musa di dawi pengiran walikaitu alai kamahab batam minni walitus na'ala aini musa tak gawih mergahku seneng kawih walitus na'alan supaya digawih siro ala ini benjen yang nomor patuh aku gak kawih tak gudul aku seneng kan rawan tasbek rawan apa seakan-akan Allah itu sama dengan ini ini fatwa kulon fatwa kulon terbuka kulon sering cerita santri-santri kulon sekarang sebelum ngaji koran itu anak harus dibekali akidatul awam karena lafat koran dan hadis itu banyak yang tasbek makanya ketika ibnu umar cacili boleh belajar koran koran maknanya koran maknanya koran ibnu umar dan para sahabat cacili diulang maknanya koran lewat ngaji ahwal ulama lafat tasbek yang di koran gak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwal ulama misalnya begini kita mulai kecil dihajari Allah itu muqolafatul ilhawati bahwa Allah itu beda dengan makhluk kemudian setelah kita tua ngaji koran ternyata ini koran ada ayat yaitu 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 faham ya misalnya wassama abaneinah biaidin tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam maknanya orang arah tangan fisik karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBC atau Pak Jokowi jadi presiden kita juga ngistilahkan wah kaki tangannya ada dimana-mana oh itu tangan kanan Pak Jokowi misalnya Mustafa oh tangan kanan ini misalnya ngara ini mau contoh dong masak Mustafa yang jagotan tanganku kan yora tapi orang secara alisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kan 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 tangan kiri kan maknanya orang yang sering disuruh paham kita juga ya sama seperti inteljen disebut mata-mata negara masa negara itu punya mata dia ini kalau kegege mulanya cari Imam Guzali saya mungkiri takwil orang yang raro saya cari Imam Guzali kudu ngaji meneh cari Imam Guzali orang saya mungkiri takwil orang tahu ngaji tapi orang orang banyak juga yang anti takwil perkara ini khawatir ngerekayasa kor semua bahasa itu pasti ada majas gak mungkin bahasa gak ada majas jalan rufin utang Mustafa mesti kang nyambut artani rau lah meni utang kan jorok banget meni utang meni nyambut kan nyambut cekal cekal nyambut kawan 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 ibu misalkan nyilai rufin nyilai hape ini tidak menggunakan sms Mustafa nyilai pukul sampai kemah sepeda montor terus model ini model sojujud dan nyambut sepeda montore nyungun beng sini mergok nyilai tarifnya sama abapok ilaini kahanannya tetep nak kalong jenisnya masa pengen ini dan aku nyilai sepeda montore jalo leo suhu teka goblok nantimu kadang-kadang melalui jari saya dinali innaminal waro'i suhton kadang sebab waro'i itu malah digentaini pangeran jadi kadang-kadang maksudnya waro'i itu malah digedingi jadi ceritanya ada sohabat namun pormo sitok yang ngeratan sitok siji gak wani mangan khawatirnya yang duhe gak ikhlas besi dinali dijubuk pangan ini waro'i itu malah digedingi berkologikanya gampang ini penting yang biasa waro'i itu logikanya ini misalnya kormo itu ceblok wakil ugin atau wakil mustofa itu orang paling mudah saat dunia terus bayangkan orang paling mudah saat dunia wais mesti kormo sitok ceblok dan wana kromo yang dua itu dijakarta kan gak mungkin ke Jakarta balik dimana wana kromo buah jupuk atau yang dua orang giwangan baik sini balik ini kormo kormo itu wawis kak sungguh Kita juga harus menemukan pemiliknya itu adalah murid, murid itu tidak peduli, itu satu. Nomor dua juga tidak ada, kalau ada orang yang mau menurut saya tahu dengan rezeki, ada orang yang mau, karena kadang orang mengalir, saya sudah tahu, jalan-jalan juga sering, menghilingi-hilingi, menghilangi semua. Ini nabi yang tidak ada, padahal nabi itu melarang orang jalan-jalan. Kadang-kadang Raja 11 itu motivi orang-orang, tapi jalan-jalan. Mau butuh orang-orang, orang-orang bukan orang-orang, tapi itu naksud. Tapi kalau jalan-jalan terus, orang-jalan terus, orang-jalan terus, orang-jalan terus, orang-jalan terus. Akhirnya kita rati ta'aluk dengan orang-jalan. Kalau kita ratau jalan, ratau utang jasa, akhirnya ngerosok rati ta'aluk sampai orang-jalan. Ini nabi itu biasa jalan-jalan sohabat. Tapi itu tetap melarang jalan-jalan. Itu duduk berkarangan yang jalan-jalan, aku didik saling tanggung jawab. Kalau orang-jalan, ini hati-hati-hati-hati-hati. Itu semua sohabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencung jawaban jalan-jalan, murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Kita punya wabangin pondo, maklum tua, muqlam nyumbang, wabang nyumbang. Semuanya itu tradisi jalan-jalan. Tapi duduk berkaranya beda. Beda dalam konteks yang beda-beda. Nah jangan-jangan kira mangganku rumah mau krono waro'i, tapi sombong. Aku mau mangganku rumah mau sing kemungkinan dari itu. Lalu nyongkau rumah mau menarik dari itu, rumah sama-sama yang lu mau kewetok. Itu berarti dari rumah mau menarik dari itu, sampai kurmanya cebloknya dipangan enggak. Bisa itu bayangkan rumah mau menarik dari itu, dosa atau salah. Faham ya? Faham ya maksudnya? Lalu cek alat, ya waro'iwe kalau saudara mau menarik dari itu. Jadi orang itu mau menarik dari itu. Nah terserah itu ada duit 1 miliar. Aku bisa diumumkan 1 RT. Kalau Nabi kalau ngomong-ngomong, aku mau mutamawal. Mutamawal itu sesuatu yang bisa jadi mal, itu harus diumumkan. Tapi kalau mau krono, itu boleh dibangat. Kalau ulama ini, kalau mau krono, yang sepilih, yang kira-kira yang punya lupa, itu boleh dimakan. Ya misalnya kok teke kan, separuh, ceblok, terus gue biasa melarat. Nah aku biasanya yang ini jatah rokok, itu teke kok, jatah sepilih. Itu berarti si duwe rawan gole, Rauh samono, Sankar rokok, waj. Suane-ane. Maksudnya masih dikatakan, Innam, Innal Waro'i, Suhton. Ono Waro'i, semalah dikedingi pangeran. Mereka berlebi. Maksudnya kadang gak salah, Maksudnya itu penting. Perkaranya yang aku yakin, Rida ini konceng. Kadang-kadang bodoh yang ragazam, Mereka sepilih, Ya, nak sandal itu tak berhidup. Nak berhidup. Lepas, yang kancamur Rida, Mereka berkoro sandal. Nah, aku ada hukum ada, Kecuali sandal karfil, Bawa-kawandalan, Jakokotak, Bawa jubol. Tapi, nak sandal jepet, Yang jalan-jalan, Udah, Rida buangku ini. Uang kan mesti diukuran DWD, Karena ada makruf, Itu sesuatu yang dikenal. Kenal. Mulan-jalan.